Lari kentang takut semua, saya jadi bengong, kenapa itu ada mobilnya sudah dekat itu, diusung masuk ke kampung lagi, ini kan sangat-sangat saya itu miris sekali. Sekolah SMK, STM, Teknik, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Ora Praktek, itu hasilnya piye, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sobat SM Channel, kembali kita akan mengulas, mengupas, membahas, mengkritisi, dan mencari jawaban atas situasi yang terjadi di negeri ini, serta hal-hal yang sedang trending di tengah masyarakat. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial, yang pro rakyat tentunya, saat ini hadir bersama kita Pak Bagio Wahyono dan Bapak Efek Suparjo. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak. Sehat. Ini Pak Bagio dan Pak Parja ini dua-duanya dulu adalah calon wali kota Solo, walaupun belum bisa memenangkan kompetisi, beliau ini kemarin didukung oleh Ormas Panji-Panji Hadi. Kita ingin sedikit berbincang dengan beliau berdua, karena beliau berdua ini masih sangat dekat dengan pendukungnya, dengan sebagian besar masyarakat Solo. Mungkin dari beliau berdua ini kita bisa nanti mendengar banyak tentang keluhan-keluhan masyarakat Solo. Kita mulai dari Pak Bagio dulu nih. Pak Bagio Wahyono, ini Pasca kemarin setelah hajatan Pilwakot Solo ini selesai Pak Bagio. Pak Bagio kan dulu sebelum pemilihan ini kan sibuk kampanye dan lain sebagainya. Nah ini setelah ini semua selesai sekarang, kenapa Pak kegiatannya kembali seperti sedia kala? Ya, jadi saya setelah wilkada ini kita menyusun kembali, kita menyusun orang desainer ini, penjahit. Nah ini mulai menata, cuma ya karena dampak dari PPKM Corona ini, kita betul-betul juga tenak gitu loh. Artinya betul-betul turunnya sampai 75 persen mas. Artinya kita wah luar biasa. Padahal sandang itu termasuk pakaian, pakaian itu termasuk salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan primer ini? Iya, tapi kan ini kan urusannya kan untuk masalah ya mantan, jagung perkawinan, itu otomatis kalau mantan tidak boleh otomatis semua, hancur semua. Jadi kita banting setir ya, muntang-munting. Muntang-munting dalam arti kata ini orang punya hajatan juga dibatasi, tidak boleh. Betul-betul. Dan artinya ketika tidak ada orang hajatan juga desainer dan pengrajin pakaian mantan ini juga terdampak ya Pak? Sangat amat terasa mas. Jadi kita itu sebetulnya juga ya sedikit lah pemerintah khususnya ya, itu juga harus lebih bijak ya. Artinya mantan ya mantan kan boleh lah. Tapi betul-betul rotat kesehatan ya artinya kan itu harus betul-betul harus dipatuhi, berapa orang. Ya ini kan dampaknya semua, masuk seniman, wayang kule, dan sebagainya. Ini kan memang kita seorang budayawan juga gitu, jadi kita tuh sering-sering sharing dengan budayawan, dengan ya teman-teman seniman ya, masuk sanggar-sanggar, itu kan saya sering di Jabri, Bel, Belan sama saya, penduk-penduk itu masih eksis sama saya sampai saat ini ya. Nah titik, istilahnya ya, istilahnya dengan adanya dampak seperti ini ya pemerintah harus sedikitnya tuh tanggung jawab lah. Banyak sekali hal-hal yang memang saat ini belum merupakan bantuan seperti itu, banyak bantuan yang masih belum merata. Nah ini saya harapkan betul-betul disisir, di sensus betul per RW atau per RT itu betul-betul harus, itu kan nyawa mas, ya artinya dampak yang sangat luar biasa, ya ini saya berharap pada pemerintah khususnya JPRD yang istilahnya memakili rakyat betul-betul kritis, betul-betul ya harus manusiawi lah, ini kan nyawa mas. Ya saya kan ditangisi lah, saya kan tematis kan juga harus menyampaikan ya, kemarin kan kita juga tidak bisa hadir ya, ya karena ada sesuatu yang memang tidak bisa tinggal, tapi sudah saya sampaikan dari hasil kemarin itu memang kita sampaikan kepada pendukung-pendukung kita, kepada masyarakat yang mendukung KJ dulu, gitu mas. Ya ini nanti akan kita kupas lebih dalam Pak Bagyo, karena kemarin itu juga sudah ada beberapa seniman, kan artinya mereka yang memang bergelut di dunia budaya dan seni, datang ke sini dan itu sama persis seperti yang dikatakan oleh Pak Bagyo, tapi nanti kita bahas lebih dalam ya Pak, ini kita beralih ke Pak Parjo dulu, Pak Parjo, sama dengan Pak Bagyo pertanyaannya, dulu kampanye sekarang apakah kembali tanda tangan untuk warga? Ya, jadi setelah Pesta Pilkada atau Pilwakot Kota Surakarta selesai, kita kembali ke habitatnya, dari dulu RW, kita kembali ke masyarakat, hanya saja memang pada bulan Februari yang lalu kan ada pergantian ya, ada pergantian, kita terus-terusan kita mundur, dari kegiatan kita jadi sesepuh di kampung, sesepuh aja, jadi sesepuh, tapi selain itu juga kita kembali ke pekerjaan semula, jadi kita kembali ke lembaga pelatihan tempat di mana saya sebagai karyawan swasta ya, Coach, jadi pelatih ya Pak Parjo? Terus saya sebagai instruktur di sebuah lembaga pelatihan pengalasan. Tapi kan posisi sekarang ini Pak, di sekolah tatap muka, ini kan sudah tidak ada, tidak diperbolehkan, mereka hanya daring, ini kalau pelatihan, daring apa ya bisa praktek Pak? Gimana ini? Ya, memang yang namanya praktek pengalasan tidak mungkin secara live streaming atau tanpa itu tetap kita tidak bisa, maka justru dampak dari PPKM ini luar biasa, luar biasanya yang mengakibatkan pengangguran yang itu, tetapi bagaimanapun tetap, karena di tempat kami itu peserta yang ke elastek itu hanya beberapa, jadi kita memang sangat-sangat terbatasi, sehingga kami bisa membagi, jadi bisa paling sekali, sekali pertemuan itu paling 5 sampai 10 orang saja, nah jadi satu peserta itu satu bilik, kan itu sudah jaraknya lebih dari 1 meter, jadi memang prokesnya tetap kita jalankan benar-benar, jadi tetap bagaimana kita tetap bisa jalan, meskipun dampaknya luar biasa, dampak sepinya itu loh. Dampak sepinya dari sisi apa Pak? Dari peserta, dari peminat, peminatnya dengan adanya PPKM ini kan. Itu peminatnya kebanyakan dari siswa atau dari kampus Pak? Dari siswa, dari siswa alumini dari SMK, jadi memang kita kebanyakan ambil dari lulusan SMK. Jadi dipersiapkan di sekolah, tapi skillnya diasah lagi di pelatihan, agar nanti ketika dia masuk perusahaan sudah siap. Ya, betul gini, kita tahu ya ini sudah hampir 2 tahun, bagaimana hasilnya sebuah SMK, SDM kok ora praktek? Ini kan lucu loh itu. Kejuruan. Kejuruan lagi. Itu kan sekolah keahlian. Iya, keahlian yang ora praktek loh. Makanya kita nampani segini seperti itu, itu loh maksudnya. Jadi kita nambah, nanti katanya setelah lulus dari SMK, nah itu baru masuk ke tempat kita. Tapi ya itu, kita hanya terbatas. Iya. Karena apa, ya mesinnya juga terbatas, kita prokos ya, prokos ya tetap kita utamakan. Tapi itu nanti siswa-siswanya diingatkan juga loh Pak. Ya jelas. Harus vaksin. Iya, kita tidak, apa, memang persyaratan salah satu adalah memang harus vaksin. Vaksin. Prokos itu tidak bisa lepas dari itu. Tapi ya nanti sudah terlanjur dilatih, padahal ini pabrik-pabrik ditutup sementara karena PPKN. Nanti waktunya dia diterima sudah lupa ya Pak. Enggak, gini, ini untuk saat ini terutama khususnya bidang pengelasan ini peluang banyak mas. Jadi sampai saat ini dibutuhkan. Karena apa, kita tahu, yang alumnya sangat sedikit. Walaupun katakanlah pabrik pun banyak yang tutup, tapi kita tetap, jadi istilahnya turah lowongan daripada lulusannya. Karena kita terbatas. Kita YSN atau Panji-Panji Hati, kalau ingin bikin sendiri bisa ini nanti kundang Pak Pajai. Ya bisa sekali. Kita misalkan YSN mendirikan lembaga pelatihan. Pelatihan pengelasan. Karena di Batam, di luar negeri itu juga masih dibutuhkan banyak sekali peluangnya. Ini sekarang yang banyak dibutuhkan di Dokko Jabahari, Jakarta, DKB. Itu sangat dibutuhkan banyak. Padahal sebenarnya siswa SMK ya banyak. Banyak. Tapi ya itu. Dengan ada MPBKM kan tidak sopraktik itu. Nah maka kita itu loh. Kita istilahnya dengan tempat yang terbatas, kita mencoba untuk menjembatali. Yang lulusan kemarin masih kata-kata skill-nya masih nolah kita. Khususnya yang bidang pengelasan ini. Kalau yang lain-lainnya, kita memang tidak tahan. Itu mereka disalurkan atau mencari sendiri nanti? Kita salurkan. Artinya, walaupun penjenengan kemarin belum menang kompetisi, tapi masih bergerak untuk rakyat. Nah ini kembali ke Pak Bagio. Pak Bagio kemarin kan kita sudah kedatangan, kalau Pak Bagio ingat, putra Negebeng. Oh iya. Mas Tatang. Kita nanti juga rencana mau mengundang beberapa yang lain. Termasuk siapa itu adiknya. Mas Diri Kempot. Ada Mbak Indah Lara. Kalau mereka bersih dihadir, kita hadirkan di sini. Karena saat ini, seniman ini kan tidak bisa perform, Pak. Mereka mau tampil juga tidak bisa, karena gedung bioskop saja ditutup. Mau tampil, tampil gimana. Nah ini, kita ingin mengajak mereka itu berkreasi, tetapi lewat online. Nah ini, nanti kan Pak Bagio banyak yang kenal. Nah ini selama ini masih menjalin hubungan seperti apa Pak dengan para seniman di Solo ini Pak? Ya kemarin kebetulan Mas Datang itu juga pernah ke rumah. Pernah ke rumah, ya ngobrol-ngobrol. Semuanya kan saya itu kayak Bapak E ya. Harusnya Bapak Kota Solo ya. Termasuk SPG itu ya, ngakunya anak-nya. Jadi banyak sekali yang memang Jabri ke rumah, dolan, mampir, banyak menyampaikan aspirasi. Ini saya harus bagaimana dan sebagainya. Ya kita melihat para seliman kadang-kadang juga kasihan. Ya macam-macam lah. Istilahnya kesulitannya memang dia juga punya anak, harus membayar sekolah, harus membayar listrik, ini harus betul-betul kritis ya. DPRD juga itu harus betul-betul diwan perwakilan rakyat. Jadi bagaimana bisa sedikit menyuntak lah ya pemerintah. Terutama wali kota dan wakil ini harus betul-betul kritis. Karena ini dampaknya luar biasa. Nanti kalau ini semakin seperti ini, saya takutnya nanti justru dampaknya. Menurut Pak Bagio, pandemi ini akan berakhir sampai kapan, Pak? Kalau ini kan akhirnya menjadi seperti yang lainnya. Seperti air dan sebagainya. Akhirnya harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ya Pak? Ya kalau saya kan ini kan sebetulnya dampak ini kan menyeluruh seluruh dunia karena dampaknya. Tapi sebetulnya kan ini kita bangkitkan ya. Semangat imun untuk kita itu tidak merasa saya tidak kena Corona. Walaupun kita itu meriang dan sebagainya. Itu sebenarnya simpel kok. Kalau saya yang saya lihat teman-teman saya coba kamu ke udara atau ke waduk atau ke istilah sawah. Hidup udara itu. Sambil olahraga. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Ustadz Sobarin Sakur. Pak itu kan banyak yang ada isolasi terpusat, ada yang di Dona Udan, ada yang di sekolah-sekolah. Ada pendeta, ada ulama itu ceramah terus mereka nanti dibikinkan layar lebar biar pada dengar, biar pada nonton. Ini kan seniman juga bisa Pak. Mereka bikin sebuah acara direkam untuk menghibur mereka. Karena ini kan katanya loh Pak ya. Katanya nekwang seneng bisa tertawa itu imunnya juga naik kan gitu. Kalau ada acara seperti ini cocok nggak nih Pak Bagian? Kalau saya apapun harus kita lakukan. Artinya kita tidak pasrah. Kita berjuang dan berjuang bagaimana membuh biaya caranya lah. Artinya kita selama tidak melanggar protokol kesehatan dan sebagainya. Itu tentunya bisa, nggak apa-apa. Kalau saya, saya lepasi artinya kan tetap aturan kita tegakkan, tapi juga nyawa kita pikirkan. Jadi tetap mereka bisa bekerja walaupun bekerja dan sebagainya. Melalui media dan sebagainya. Berarti ini kan ranahnya Departemen Pariwisata. Mungkin kalau di Solo, Dinas Pariwisata ya. Harusnya mereka dituntut lebih kreatif. Bagaimana cara menghibur rakyat ini. Ya, permasalahan bagian. Baris bagian lah. Sehingga aturan dari wali kota kan otomatis dia harus ikut. Ini kan mestinya otonomi sendiri. Dia harus independen lah. Artinya kan ini kan seni ya. Artinya ini justru, sebetulnya seni itu juga bisa mengobati dari penyakit-penyakit seperti ini. Kalau ada kok, ada. Seperti yoga dan sebagainya, sebagainya. Ataupun tahrian itu kan. Ini kuncian menguang keringat. Terus udara segar. Jadi jangan malah diungkap. Kalau saya pengennya malah melihat lawak Pak. Ini pelawak Solo ini digumpulkan. Ben anak-anak ini bisa tertawa, orang bisa tertawa. Karena dengan situasi ini saya melihat mereka sangat prihatin, sangat bisa jadi putus asa. Saya bingung. diisolasi, nggak bisa cari penghasilan. Kalau nggak bayar listrik, listriknya dicabut. Tapi kemarin kayaknya dari pemerintah katanya mau digeratiskan. Alhamdulillah kan itu. Ini kan seperti makan buah simalakam. Jadi kita memang harus pandai-pandai lah kita bagaimana cara kita untuk ubet, untuk bergerak. Sitik, nyolong-nyolong sitik lah. Karena ini memang nggak bisa. Perut itu ditahan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi kita itu betul-betul harus manusiawi, ya harus betul-betul pemerintah, harus bijak lah. Bijak, jangan semudah. Karena mereka itu kan digaji. Sedangkan masyarakat. Ini kan mencari, mencari biaya caranya aku bisa makan hari ini, bukan esok loh, hari ini. Kalau tidak keluar rumah, ya tidak makan. Itu hari ini tuh bisa ngeliput aja bejol. Jadi saya sangat prihatin. Ini yang didengar Pak Bagio yang paling memprihatinkan dari teman-teman yang sambat ke Pak Bagio apa Pak? Kemarin saya ada, pas kebetulan saya yang beli mas, jadi jam 8 kurang 1.4, itu saya beli di daerah Nusuhan. Itu ada nasi, dan tumpang. Saya dibungkus, karena nggak boleh di situ. Saya baru beli dibungkus, sebetulan dari sejauh itu ada mobil, itu dari kutip-kutip tidak, ini jadi negara kita kok kayak zaman penjajahan. Dia udah lari kentang, takut semua. Saya jadi bengong. Kenapa? Itu ada mobil udah dekat itu, udah diusung masuk ke kampung lagi. Ini kan sangat-sangat saya tuh miris sekali. Sebetulnya, dia udah tahu nanti jam 8, tapi ya rasa ketakutan tadi, ini kan negara kita, negara ini kan, janganlah diciptakan hal seperti ini. Jadi kayaknya rakyat itu saat ini mencekam ya? Melihat itu semua kan kayak mencekam, ketakutan. Wais raiso mangan, raiso bayar kontra anomah, masih depresi karena ketakutan. Makanya kan dibutuhkan sebuah situasi yang lain, hiburan untuk mengangkat mental mereka, moral mereka. Kalau itu, saya yang perhatikan lagi itu ada yang masih anak kecil, butuh susu, dan sebagainya, tapi kondisi yang, ini saya sangat, miris sekali mas. Jadi kemarin saya sama disambati, sedangkan saya sendiri juga, gak bisa apa-apa. Artinya kan disambati, temen itu dari temen SD ke rumah, untuk beli susu anaknya. Istilahnya karena memang saya tahu persis ya, kondisinya, dia hanya travel sopir, kebetulan kan kemarin gak boleh kemana-mana. Nah itu kan juga, minta untuk beli susu saja. jadi terlalu. Ya, nanti mungkin nanti Pak, dari Ormas ya, dari TPH, Tegospediaan Ataparis, atau Pandi-Pandi Hati, nanti bisa merancang sebuah, kenapa nji, sebuah konsep untuk penggalangan. Ya, kita kemarin sudah sonting-sonting ya, dengan teman-teman Pak Pimpi, dan Pak Andrat, itu memang kita sudah punya program, ke depan ini kan kita, siap minggu akan bakti sosial ya. Jadi kita kumpulkan teman-teman nurunan lagi, untuk bisa membantu, orang-orang yang memang kena dampak, yang lepas, artinya yang lolos dari pemerintah, yang tidak mendapatkan itu, memang kita sisir. Tapi dari keluarga kita sendiri Pak, maksudnya keluarga besar, di PHB Solo, atau dari relawan kita, waktu PNK ada itu, banyak yang kena enggak sih Pak? Banyak Pak, banyak sekali Pak, karena kan kita kan tahu kan Pak, artinya kan banyak sekali, ya kalau tipe sendiri, kebetulan kita itu dididik, Pak, 2014 sampai sekarang, kebetulan kita itu, tangan kita di atas. Jadi dampak seperti ini, sebetulnya ya perih sekali, tapi mereka terlatih. Jadi sudah terlatih, ya walaupun perih-perih, tapi masih daripada orang yang, bukan dari anggota kita, yaitu berkuah luar biasa. Terlatih prihatin. Prihatin ya. Jadi ya, jadi ya orang luweh penak, dari mereka, tapi karena kita terlatih prihatin, jadi bisa bantu. Iya, iya. Ada yang bodoh-bodoh pahit. Untungnya itu kita sering goto royong. Jadi kita goto royong, persatuan, kita urunan, bisa untuk bantu teman-teman, itu hal yang luar biasa. Tapi sudah, sudah berjalan ya Pak? Ya. Yang kemarin ini, mulai pembangun itu. Karena dulu saya pernah melihat itu, rajin, muter ke kampung-kampung, menyemprotkan. Menyemprotkan. Desinfektan. Itu masih berjalan sekarang. Ya. Ya istilahnya, karena ini dampaknya memang, ya, menurut saya, ini kan sangat-sangat, art merubuh kampung, ini kan dandang-dandang. Iya. Takut. Takut doser. Takut doser. Kalau nanti kapan-kapan, dulu kan pernah juga, mengadakan donor darah ya Pak? Iya. Donor darah pernah. Mungkin kita, nanti yang, beliau-beliau yang sudah pernah kena, atau sudah divaksin dua kali, yang sudah lewat lama, itu bisa nanti, ada donor plasma. Ya bisa dikoordinasikan, kalau itu jangan jelas, Kita, dari teman-teman itu kan, banyak yang, istilah setiap, bulianya itu, donor darah. Jadi bisa itu dikoordinasi, bagaimana kita, bisa kita sumbangkan, kepada yang butuhkan. Kalau donor darah, sama donor plasma itu sama ya Pak? Tetap diambil darah ya? Saya rasa sama sama. Cuma nanti, kalau plasma itu, mungkin dikisah lagi. Khusus mereka yang pernah, terpapar. Terpapar, atau sudah divaksin, mungkin ada dua kali. Ini Pak Marjol, nyambung lagi. Keprihatinan Pak Pajok, ke depan ini, tentang, apa-apa ini, situasi pendidikan kita, yang seperti ini. Ini saya rasakan sendiri loh Pak. Biasanya, dulu, itu, kayak saya gitu ya, dikonsinau, konsekolah, itu, males. Ini, yang terjadi pada anak saya, beda lagi. Anak saya ngomong gini, Pak, ini aku, ini orang muda ngapa-apa. Ini aku, ini orang mbak, kursus kita orang mbak, ini aku bodoh, orang muda ngapa-apa. Artinya, dia, walaupun rapotnya bagus, malah anaknya sendiri, yang ngaku dia, tidak muda ngapa-apa. Karena mengerjakannya, berame-rame. Akhirnya, terdongkrak teman-temannya. Nah ini, kalau terjadi seperti ini, apa, tidak, generasi kita berikutnya, downgrade Pak. Jadi, bodoh. Gimana Pak Parjali? Gini, saya beberapa waktu yang laluan, keliling, dari ke SMK, 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 terutama yang ada di Soloraya ini, mendengar keluh kesah dari Bapak-Bapak Guru. Terutama yang negeri. Yang negeri. Negeri itu sama sekali, tidak bisa bergerak. Libur ya libur, sudah seperti itu. Sehingga, bisa dibayangkan, sekolah SMK, STM, teknik, teknik mesin, teknik elektron, ora praktek. Itu hasilnya piye. Seperti itu. Nah itu. Kalau yang swasta, itu nyolong-nyolong masih bisa. Katakanlah muridnya, 30 ya, dibagi. Misalnya 10, 10, 10 itu, masih, nyolong-nyolong masih bisa. Kalau yang, masuk 10, masuk 10. Swasta masih bisa. Tapi kalau yang negeri, sama sekali, tidak berani. Tidak berani. Karena berdasarkan pengalaman gini, setiap tahun, di lembaga kami itu, menjelenggarakan, uji kompetensi, di setiap SMK, khususnya yang ada, jurusan LAS. Iya. Yang swasta itu, bisa menjelenggarakan. Jadi tetap ada, ada uji kompetensi, untuk yang LAS bisa. Yang swasta, ya. Sama-sama swasta. Yang negeri. Yang negeri, sama sekali, tidak berani. Nah itu. Terus, itu misalnya di tes, tes betulan gitu. Ini yang, yang swasta ini, kira-kira masih, masih menguasai ilmunya enggak ini Pak? Kalau yang swasta, itu saya yakin masih ya. Karena apa? Rakitan sidik itu, ada masuknya itu loh. Tetap ada praktek rakitan, mungkin katakanlah, jadwalnya itu seminggu, bisa diganti seminggu, tiga kali, atau dua kali. Seperti itu. Muridnya 30, dibagi tiga, tiga gelombang. Sepuluh. Sepuluh. Seperti itu, masih bisa. Kalau yang negeri, negeri sama sekali, enggak berani. Ada mindset orang zaman dulu itu kan, kalau bisa masuk negeri, itu top. Karena sekolah favorit. Ini mah kebaik sekarang, yang di negeri mah jadi bodoh Pak. Karena enggak praktek ya. Sama sekali enggak praktek ya. Saya itu mendengar keluhan dari Pak Kepala Sekolah, misalkan di SMK Negeri 1, Kismantoro itu berkeluh, dua tahun sama sekali enggak praktek. CSTM jurusan last. Tapi sana agak ada yang pintar ya, gurunya. Gurunya itu memang dari alumni kita. Buka di rumah. Nah, yang untuk pelatihan di rumah itulah. Jadi dibina untuk pelatihan-pelatihan di rumahnya. Cocok itu kayak homeschooling. Benar. Jadi kemarin itu saya dengar dari Ketua Umum Panji-Panji Hati, waktu di DPRD itu, beliau kan mengatakan, pendidikan kalau seperti ini terus, pasti kita akan mendapatkan generasi yang pasti kurang. Ya, jelas. Secara, mana apa, intelektual. Dan secara skill. Jadi mungkin mulai diterapkan homeschooling. Tapi saya mikirnya, nanti kalau itu homeschooling, dengan begitu banyaknya murid, dengan keterbatasan guru, apa bisa cover kan gitu? Memang untuk saat ini tidak. Yang jelas tidak. Karena dari homeschooling, itu kan hanya beberapa saja, siswa saja. Jadi memang tidak semua bisa tercover. Iya. Atau mungkin digilir ya Pak. Misalnya guru lastnya satu, muridnya ada 30. Ya sudah, setiap hari ini, gurunya buka praktek di rumah, yang datang cuma satu orang. Satu orang. Jadi kan sebulannya 30. Jadi tidak ada kerumunan. Memang itu. Jadi selama ini, yang dilaksanakan selama dua tahun ini, memang tekniknya seperti itu. Jadi ada beberapa yang berani melaksanakan itu. Karena ya itu, sangat sayang sekali, CSTM pengelasan uratan ngelas. Akhirnya cari jalan solusi seperti itu. Yang heran itu, guru-guru, guru-guru yang ada di SMK ini, kan harusnya paham ya Pak. Situasi murid kayak gini paham. Apa mereka enggak, 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 enggak bilang ke pemerintah, atau ke DPRD, atau ke Dinas Pendidikan, kira bu, kenyataannya seperti ini. Kalau ini diteruskan, gimana jadinya? Tapi enggak enggak, nyuman sewa. Khususnya yang negeri. Kadang-kadang, yang sewa ini kadang-kadang kan, kalau negeri ini, tidak mau untuk, tidak mau, status, status nyamannya itu, enggak mau. Nah, itu loh. Walaupun naik swasta, swastanya harus bergerak, bergerak, dan bergerak. Nah, orang bergerak kan berarti, tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan sesuatu. Nah, itu loh. Bedanya seperti itu. penerimaan mulut. Jadi, menangis swastanya di situ. Jadi, memang harus ulet. Ya, jelasannya itu. Jadi, ini yang nonton ini. Yang nonton ini, kalau dulu penjendengan, Anda semua punya mindset, wah, sekolah favorit itu harus negeri. Sekarang kebalik, Pak. Penjendengan sekolah ke negeri, Kapusan. Karena, enggak bisa sekolah anaknya. Jadi, memang sekarang ini, semuanya dituntut, harus berpikir, secara jernih, secara cerdas. Kerja cerdas. Kerja ya harus cerdas. Menyikapi sekolah juga harus cerdas, Pak. Tapi, muridnya yang sekarang mendaftar, banyak, Pak. Kita memang sangat terbatas, untuk saat ini, jadi memang kita batasi, yaitu kita sesuaikan dengan mesin yang ada saja. Jadi, katakanlah memang 10, maksimal 10, sebulan bisa mendidik sampai berapa anak, Pak? Apanya? Anak yang... Kalau dalam kondisi normal, kita di tempat saya loh, itu paling pol 20. Sebulan. Sebulan. Itu. Tetapi, ini, kita banyak kadang-kadang di perusahaan. Justru misalkan, katakanlah, perusahaan itu ingin menyekolahkan, atau mendidik, misalkan 10 orang, atau 5 orang. Kan enggak mungkin tahu, mengirimkan ke sebuah lembaga. Kalau yang datang. Kita yang datang ke sana. Jadi, yang kita tetapkan, yang paling banyak justru itu. Di pabrik itu. Di lokasi. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah kerja, tapi dilatih lagi, yang nyekolahkan perusahaannya. Tapi, kalau yang rata-rata 20 orang tadi, Pak, itu begitu lulus dari Pak Parjo, kebanyakan rata-rata langsung diterima kerja. Diterima. Tapi gini, banyakkan juga ada yang pinginnya buka sendiri malah. Kalau lulus buka sendiri itu, dia usahanya di bidang apa? Kan banyak, Pak. Ada konstruksi bangunan, konstruksi reklama, konstruksi pabrik. Kondruksi. Konstruksi untuk Misalkan saja ya, untuk isinya sederhana saja. Pabrik mungkin ya. Bukan. Isinya sederhana saja, mulai dari yang Pak Gertralis dan lain sebagainya. Oh, iya. Konstruksi berarti. Konstruksi untuk perumahan dan lain sebagainya. Banyak-banyak itu. Nah, ini harapan Pak Parjo sendiri. Tentang PPKM ini gimana, Pak? Ya, jelas aturannya jangan diperketat ya. Kasian. Masyarakat kasian. Jelas gimana. Sudah terlalu lama, misalnya yang nganggur. Terus sana sih, pembuat PPKM tidak masalah yang pekaya negeri ya, yang swasta, yang gelagapan terus sana. Iya, kemarin ada pedagang yang di podcast ini juga, Pak. Itu burungnya itu hampir 200 itu mati. Terus sisanya, karena dia mungkin sudah putus asa ya, pasal. Masih sisanya tak buruknya sisanya. Itu sebuah bahasa keputus asaan gitu, Pak. Nah, ini saya sendiri juga sampai bingung. Terus kemarin Pak Pendeta bilang begini, Loh, Pak, kalau penjendengan ibadatnya itu tidak dibuka kerjanya, ya gimana jemaat penjendengan bisa ketemu sama pendeta, bisa berkeluh kesan. Sebenarnya kita ya ingin, jemaat juga ingin, Pak. Nanti, Nek-Nek, kita buka nanti tahu-tahu di groviok sama Satpol PP. Itu loh. Maka aturannya supaya ini diperlonggar. Kalau dari sisi Pak Bagio sendiri, Pak, kalau sampai ini pemerintah tetap bersikukukan, ini diperpanjang lagi. Ya, 9. Kalau nanti ada lagi 9 sampai berapa? Berapa sampai berapa? Ini gimana, Pak? Wong Solo ini yang saat ini masih berhubungan dengan Pak Bagio. Iya, kalau saya melihatkan Solo ini jangan untuk main-main. Pak, dihujuk, Pak. Artinya jangan untuk main-main itu kan ini kan Solo adalah barometernya. Kita mengingat sejarah panjang kita. Jadi tolonglah. Wong Solo itu kan ya nerima lah. Apa-apa nerima. Tetapi jangan sampai semakin tekanan besar. Nanti juga yang saya takutkan justru nanti tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikendalikan. Penjaraan dan sebagainya itu yang saya khawatirkan. Karena yang memang menyangkut perut itu luar biasa. Itu harus betul-betul khususnya di BSD wali kota itu harus betul-betul tajam melihat. Harus waskito melihat suasana masyarakatnya yang betul-betul disisir lah. Ini jangan sampai RT-RT-RW itu juga harus laporan ya Pak Lurah itu harus betul-betul melihat warganya itu betul-betul yang berdampak itu ya segera diberi bantuan lah. Jangan sampai nanti justru akan menjadi gejolak yang lebih besar. Karena ini Solo ya. Saya ingatkan ini Solo. Jangan untuk main-main lah. Jadi betul-betul pemerintah harus teliti. Harus waskito melihat warganya. Sisir semua. Sensir semua. Siapa-siapa yang kira-kira belum mendapatkan bantuan segera lah. Karena ini menyakut nyawa. Jadi saya juga kebebanan mas. Karena banyak sekali yang laporan ke saya. Ini dampaknya luar biasa. Jadi banyak yang nganggur banyak ini sudah utang. Untuk karena kemarin sudah ditutup nggak bisa boleh jualan. Utang untuk jualan lagi. Ditutup lagi. Seperti itu lah. Ini kan numbuk-numbuk mas. Jadi ini luar biasa ya. Saya harapkan tetap saya sedikit mengkritisi agar lebih bijak. Lebih bisa melihat sesuatu masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan-bantuan. Tolong lah. Tolong sekali. Karena ini menyangkut nyawa. Makanya kemarin kita juga di DPRD sempat saya sempat ngomong ke Pak Taufik ya. Waktu itu perwakilan ya Pak. Pak kalau sama masyarakat jangan ngomong masalah angka-angka lah. ASEAN itu penjendengan menjanjikan 50 miliar 9 miliar 100 miliar itu belum seberapa loh. Karena posisi saat ini kalau dari awal dari awal ini waktu pertama kali pandemi langsung lockdown itu mungkin masyarakat masih punya cadangan simpanan ya Pak. Kalau sekarang ini kayaknya tidak ada yang punya simpanan akhirnya hutang berhutang berhutang dan kalau sampai yang dihutang ini sudah habis terus gimana nasibnya kan seperti itu padahal bantuan misalnya sembako sembako cukup untuk sembako butuh untuk listrik anaknya daring sekolah butuh internet bantuannya memang berlapis ada yang 300 ribu ada 500 ribu tapi itu kan untuk kebutuhan modal kerja seperti yang dikatakan Pak Bagia tadi sudah terlanjur untuk bertahan hidup akhirnya mereka aduh modalku kok ini butuh memang butuh kejelian dari pemerintah untuk meneliti melihat itu satu persatu ini biar tepat sasaran ini butuhnya sembako kasih sembako butuhnya modal kasih modal ini butuhnya untuk anak susu kasih susu kalau semua dikebiah ya pokoknya 10 yang takai sembako kabe pasti akan tidak tepat sasaran kalau saya melihat ini kesempatan emas kesempatan seorang pejuang pemerintah ini kesempatan saat inilah saatnya mereka berbakti kepada bumi ini kesempatan kita itu siapapun yang punya hati nurani dan istilahnya sedikit membagi itu juga uang rakyat saya kadang-kadang juga utang utang kan ini juga dilema makanya kadang-kadang harus mendidik masyarakat betul-betul sesuai dengan konstitusi undang-undang dan keadilan harus betul-betul ditegakkan kasihan ini luar biasa ini solo ya peringatkan lagi ini solo janganlah kita itu untuk main-main tolong dan tolong sisirlah satu nyawa itu kan berharga bagi masyarakat saya lihat pemerintah itu sangat konsen di solo saya lihat banyak sekali pejabat kementerian pejabat dari TNI Polri yang ke solo beritanya kan banyak banget yang ini kesini kesini bantuan tapi hanya memberikan mungkin bantuan yang ada di situ yang ada di isolasi dan lain sebagainya ini betul sama kayak Pak Baggio kita dorong pemerintah kutai bilang ke beliau-beliau yang datang ke solo ini datang tidak hanya melihat tapi punya anggaran tidak ini untuk bantu solo ini karena kan disini beda loh solo Soekarjo atau Karanganyar kalau di Karanganyar di Soekarjo masih bisa bertani kalau di Solo ini sebagian ini pedagang sebagian lagi buruh pabri ditutup dagangannya ditutup tidak boleh jualan bubar ini nyambung ke Pak Baggio Pak Baggio di lingkungan Pak Baggio seperti apa disini sambat terus sambat jelas gini kalau kata-kala memang PPKM ini memang diperpanjang tapi masyarakat itu memang benar-benar dihidupi sebenarnya aturan itu bisa saja dilaksanakan tapi cuma konsekuensinya memang harus menghidupi dari masyarakat saat ini memang pemerintah sudah mengelontorkan berbagai macam bantuan tapi kan belum merata masih banyak yang belum membaca berita itu malah yang bilang kalau tidak salah DPR dari PDP yang sudah dikeluarkan untuk COVID ini seribu triliun lebih seribu triliun lah itu kemana kita sebagai masyarakat kecil kan alhamdulillahnya itu duit utangan nah ini ya ini mungkin transparansi pemerintah dibutuhkan ini kemana tapi jani itu dari awal misalnya untuk menang ulangi 1 juta orang 10 triliun dibagi 1 juta 1 orang hanya dapat sekian juta itu malah masih bisa bertahan kalau dulu di lockdown jelas seperti itu jadi istilahnya kan ini sudah terlanjur sudah jelas gini selama ini kan terutama yang terpapar isoman di rumah kadang-kadang tidak terurus terutama yang apa kebutuhan sembahkonya kadang memang dari sekitarnya dari Jogotonggo tapi kadang-kadang juga Jogotonggo juga tidak ada karena apa Jogotonggo ini hanya untuk 1 bulan 2 bulan oke lah tapi kalau terus saja kan akhirnya juga yang memberi yang memberi permasalahan karena terlalu panjangnya ini ya akhirnya kan juga sambat itu seperti saya katakan kalau memang katakan lebih kita benar-benar sampai sampai ke masyarakat artinya tahu betul di dunia masyarakat data itu memang kayak vaksin sendiri di sosmed itu kan wah solo di serbu vaksin ada yang sudah vaksin sekali ada yang dua kali tapi kenyataannya di kampung-kampung di ganggang itu ya masih ada yang masih belum dapat antrian dan sebenarnya mereka itu sudah dapat antrian tapi belum dapat informasi berarti memang di butuhkan peran peran yang lebih serius dari para pemerintah Pak Bagio ada pesan khusus untuk warga solo untuk pemerintah ya kalau saya untuk khususnya warga solo ya satu dekatkan diri kepada Tuhan ya apapun ini memang situasi ini situasi dunia ya memang ini zaman akhir lah istilahnya memang agak sedikit kita berkat sekali ini mohon untuk banyak-banyak bersikir ini menekatkan diri istilahnya yang penting eleng langan waspada jangan lakukan hal-hal yang diluar dari aturan-aturan pemerintah ini saya harapkan tetap istilahnya harus dingin lah jangan sampai ada gejolak-gejolak solo dibuat sedingin-dinginnya dan saya harapkan untuk pemerintah khususnya ya ini kan saat ini solo dalam kondisi masih kondisi baik nah ini tolong sebelum ada gejolak-gejolak yang lebih besar tolong ini pemerintah harus bijak harus teliti sensus makanya baju dulu dari-tudari sebenarnya sensus akan tahu waktu pergerakan baju itu kan sensus tentang pekerjaan tentang apa yang pengangkuran dan sebagainya itu kan kebutuhan itu kan tujuannya kan seperti ini jadi pemerintah gak bisa mohon untuk lebih kritis lagi lah lebih kritis DPR juga perannya juga harus betul-betul aktif ini kesempatan berbakti kepada bumi ini jadi ya dengan anggota DPR lah sekarang harus betul-betul juga jangan halal yang sebatanya istilahnya penyiteraan dan sebagainya termasuk wali kota ini harus betul-betul terjun harus betul-betul teliti lah teliti ini nyawa yang kita pikirkan adalah perut ini urusannya udah urusan nyawa nyawa ini soalnya banyak sekali juga karena korban-korban karena perihnya lorone karena corona karena asupan gisi kurang sehingga dia kurang vitamin ini kan berdampak-dampak seperti ini saya pesan itu aja lebih kritis melihat warganya kalau dari sisi Pak Parjani ada pesan khusus untuk masyarakat untuk pemerintah ya khususnya untuk masyarakat kota Solo Tercinta yang jelas gini kita belum tahu Covid ini mau selesai kapan maka suka tidak suka mau tidak mau kan kita tetap harus hidup berdampingan nah maka satu cara harus menjaga diri kita dan meningkatkan imunitas dari diri kita jadi jangan sampai kita hanya berpikiran Covid-Covid-Covid sehingga apa akan menurunkan daya imunitas dari diri kita jadi maka monggo kita dalam menyikapi Covid ini kita mengalir saja artinya tetap prokes harus tetap kita 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 patuhi dan juga jaga kesehatan jaga apa gisi-gisi harus kita kita jaga sehingga peningkatan tubuh kita atau imunitas kita tetap benar-benar tersaga sehingga kita tidak terpapar karena kalau terpapar semua keluarga katakanlah dalam keluarga akan repot juga repot tersendiri dan juga akan sangat mengganggu di dalam perekonomian terutama untuk keluarga jadi itu saja pesan kami dari khususnya untuk warga Solo jaga imunitas tubuh kita sendiri dan kita suka tidak suka memang harus berdampingan dengan COVID dengan virus ini ya Pak nah ini terakhir Pak sebelum nanti kita mengakhiri obrolan kita ini kan menjelang hari kemerdekaan ini Bapak berdua beserta Panji-Panji Hati Solo Tito Svidi Solo ya Sansuryan Sansuryan ini sedang merencanakan apa Pak ini untuk di tengah pandemi merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini Pak yang pertama kita tuh ya harus mengayu bagi artinya kita setiap kecamatan khususnya untuk warga kita Panji-Panji Hati ini masang banner ucapan untuk bangsa kita diperhatikan kemerdekaan ini yang kedua kita akan bakti sosial artinya kita akan betul-betul sisir juga kita per RT RB itu kita akan mau data untuk bisa yang betul-betul yang itu saat ini ya kita swani kita beri sedikit ya untuk ya untuk kena bernafas lah kalau dari Pak Parjel ada Pak dalam rangkang untuk UTRI yang ke-76 ini yang jelasan kita tetap yang jelas seperti yang sampaikan Pak kita mengayu bagio lalu juga ini kadang-kadang termasuk menyadarkan masyarakat kadang-kadang itu gurur pasang gendero saja boden seperti itu maka kita kita ini kan tidak ikut berjuang ya kita tinggal nemu kemerdekaan masuk gurur pasang gendero saja maka kami berat khususnya warga kota Solo atau mungkin Solo Raya ini mari kita benar-benar kita rayakan kita bikin merah putih merah putih mungkin bendera ataupun umbul-umpul dan lain sebagainya kita-kita penuhi atau mungkin dengan lampu-lampunya kita meriahkan benar-benar hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 saya tersendiri saya mau pasang bendera enggak bisa saya ngekos pasangnya di depan pintu satu tambahan untuk nanti untuk hari kemerdekaan memang kita akan menedunkan bucahengon bucahengon barung kalangan ini seluruhnya nanti kita akan bergerak untuk bakti sosial kita memakai teman-teman dari bucahengon itu nanti kita boleh nanti penjelangkan karena di luar tikus piti ini bucahengon banyak sekali yang banyak bucahengon karena kita memang menjaring sama ini pak kemarin itu kan baju itu banyak didukung oleh veteran ya pak boleh dong nanti pak disampaikan ke salah satu veteran yang kemarin mendukung baju untuk hadir di sini kita ngobrol ada pandangan enggak pak ini pak ada je veteran ada je nah nanti kita hadirkan di sini bincang-bincang biar dia bernostalgia menceritakan tentang perjuangannya di masa lalu terima kasih pak bagi wahyono dan bapak efek suparjo telah hadir bersama kita di podcast perah putih sobat esen channel kita akhiri pertemuan kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati